Pendekar Remaja, Jilid 27 Baiklah, kita meninggalkan Kamliong yang menuju ke rumah Siye Chin Hai di Saning Mari kita mendahulunya ke Saning dan menengok keadaan keluarga Siye ini Sejak Sin Kelo Sian si pengemi sakti tinggal di rumah keluarga Siye Baik Lili maupun suami istri Siye merasa terhibur dari kedukaan mereka karena kematian Yusuf Walaupun kematian Yusuf sudah terjadi belasan tahun yang lalu Namun tiap kali teringat oleh mereka bahwa pembunuhnya, yakni Bohunti, belum terbalas, mereka merasa sedih sekali Akan tetapi, kini dengan adanya Losian, seakan-akan Yusuf masih belum mati Keadaan dan sikap Losian ini hampir sama dengan kakek Turki itu Juga seperti Yusuf, Losian sangat suka minum arak wangi, suka pula bernyanyi-nyanyi dan mendongeng Berbeda dengan Yusuf yang suka mendongeng cerita-cerita dari Turki Adalah Losian pandai sekali mendongeng cerita-cerita Tiongkok kuno Dia boleh lupakan keadaan pengalamannya pada masa lampau, yakni segala hal yang menyangkut dengan dirinya Akan tetapi ternyata dia tidak melupakan dongeng-dongeng yang terjejal di dalam ingatannya ketika ia masih kecil Lili tak sabar menanti kedatangan Hang Beng, karena dia telah meremperhitungkan bahwa Hang Beng dan Goatlan seharusnya telah datang Kemanakah gerangan perginya dua orang itu? Lili menyesal sekali mengapa dulu dia tidak ikut saja Alangkah senangnya bila mereka itu mengalami hal-hal yang hebat dan berbahaya Baiknya di rumah itu ada Losian yang disebutnya Pek-Pek atau T.W.A.Pek Kedua orang tuanya, yakni Sye Chin Hai dan Lin Lin, sudah mendengar penuturannya yang tentu saja banyak dilebih-lebihkan mengenai pertemuan antara Goatlan dan Hang Beng Sehingga suami istri itu merasa girang sekali Memang Lili amat nakal, jenaka dan lucu Katanya ketika dia menceritakan hal kakaknya dan Goatlan Engko Hang Beng agaknya tak dapat berpisah lagi dari encilan Ahaha, kalau ayah dan ibu melihat betapa tadinya sebelum saling mengenal Ternyata mereka sudah saling jatuh Cinta gadis itu tertawa sambil menutup mulutnya dengan lengan baju Apa maksudmu? Tanya ayahnya mengerutkan kening Lili menceritakan betapa dia telah menggoda Hang Beng dan Goatlan Sehingga kedua orang muda yang tidak saling mengenal itu sampai bertempur Ahaha, kau nakal sekali Lili ayahnya menegur Kenakalan seperti itu berbahaya sekali Kenapakah seperti anak kecil saja? Lili tidak merasa aneh mendengar teguran ayahnya Karena memang sejak kecil hanya ayahnya saja yang selalu menegurnya Akan tetapi dia juga maklum betul-betul bahwa ayahnya ini hanya galak di luarnya saja Padahal di dalam hati sangat menyayang dan memanjakannya Mengapa, ayah? Bukar bodoh berkata kepada istrinya Adat kesopanan kita, kata suaminya Ketika kita melakukan perjalanan bersama Kita sudah yatim piatu Akan tetapi Anak-anak itu masih ada orang tuanya Boleh saja secara kebetulan mereka bertemu di jalan dan menyelesaikan urusan bersama Akan tetapi tidak untuk selanjutnya merantau dan tidak pulang sampai sekarang Sudahlah, suamiku, kenapa ribut-ribut? Siapa tahu kalau mereka juga menemui urusan yang penting? Untuk menenteramkan hatimu, lebih baik kita pergi mengunjungi Enci Hoa dan suaminya di tiangan untuk menetapkan hari pernikahan kedua anak itu Sekalian kita melihat-lihat kalau-kalau mereka sudah pulang ke sana Siai Chin Hai menyetujui pikiran istrinya ini Demikianlah, pada keesokan harinya kedua suami istri pendekar ini lalu melakukan perjalanan ke tiangan Lily yang ditinggalkan berdua dengan Losian, melewatkan waktunya bersama pengemis sakti ini Lily mencoba terus-menerus untuk mengembalikan inatan bekas suhunya ini, akan tetapi hasilnya sia-sia belaka Kini Losian selalu nampak senang dan gembira Di dalam rumah keluarga Siye, ia seperti seekor burung yang akhirnya menemukan sarang yang baik Badannya menjadi segar dan gemuk dan tiap hari dia minum arak yang selalu disediakan oleh keluarga Siye Untuk menyenangkan hati Losian yang telah menolong jiwanya dan telah melepas budi besar Lily lalu menyuruh pelayan membeli arak terbaik dari Hang Chiu sehingga Losian merasa girang bukan main Dengan ditemani oleh Lily, seringkali ia minum arak di loteng belakang sambil menikmati keindahan taman bunga yang dirawatnya dan yang berada di bawah loteng itu Pada malam hari itu, Losian nampak masih duduk di atas loteng pada bagian belakang rumah, minum arak seorang diri Baru saja datang seguci besar arak wangi yang dibeli oleh Lily dan gadis itu bahkan membuat kue yang diberikan kepada suhunya Pengemis sakti ini makan minum seorang diri sambil bernyanyi-nyanyi Ketika Lily yang berada di bagian bawah mendengar suara nyanyian suhunya, ia merasa heran Suara pengemis sakti itu tidak seperti biasanya, kini terdengar bernada sedih Dia segera naik ke atas loteng dan melihat betapa bekas suhunya itu minum arak langsung dari guci dan kaki kirinya ditumpangkan di atas meja Pek-pek, kau kenapakah? tanya Lily sambil menghampiri kakek itu Losian menunda minumnya dan pada saat dia menengok kepada Lily, gadis ini terkejut melihat pipi Losian telah basah dengan air mata Pek-pek, mengapa kau bersedih? Losian terpaksa tersenyum ketika ia memandang wajah Lily Alangkah sukanya ia pada gadis ini, seperti kepada puterinya sendiri Tidak, Lily, aku tidak merasa bersedih Dengan kau dan orang tuamu yang mulia berada di dekatku, bagaimana aku dapat bersedih? Hanya aku menyesal sekali, Lily, menyesal bahwa sekarang aku sudah menjadi seorang yang begini tiada guna Aku hanya menjadi pengganggu orang tuamu Aku telah banyak mengecewakan kau dan orang tuamu sebab tidak mampu mengingat-ingat hal yang telah terjadi Terutama sekali aku tak dapat ingat lagi di mana dan bagaimana Lily Kong Siantai Hiap meninggal dunia Ahaha, aku menjadi sebuah boneka hidup Pek-pek, kenapa hal begitu saja dibuat menyesal? Kau tak berdaya dan bukan salahmu kalau kau kehilangan ingatanmu Lebih baik menghibur hati, agar tubuhmu menjadi sehat dan siapa tahu kalau kesehatanmu akan dapat memulihkan ingatanmu Dengan banyak berpikir serta banyak pusing, ku rasa tidak akan mendatangkan manfaat bagi ingatanmu Kau betul, Lily, kau selalu benar, sungguh aneh seorang gadis muda seperti kau dapat mengeluarkan ucapan yang begini bijaksana Pantas benar kau menjadi putri pendekar bodoh Lily tidak menjawab, hanya tersenyum sambil menghampiri meja dan menyalakan lilin di atas meja yang belum dipasang oleh losian Melihat kue-kue di atas piring belum ada yang termakan oleh losian, Lily bertanya Ehaha, kenapa kue-kue ini belum kau makan? Pek-pek, nanti dulu, aku lebih senang minum arak yang wangi dan enak ini Kau sungguh pandai memilih arak yang baik setelah berkata demikian Losian lalu mengangkat guci besar itu dengan kedua tangannya Menuangkan isinya yang masih setengah itu langsung ke mulutnya dengan sikap seperti tadi Yaitu kaki kiri di atas meja Lily hanya berdiri di belakang pengemi sakti itu sambil tersenyum geli Karena dia dapat menduga bahwa losian tentu sudah setengah mabuk Akan tetapi pada saat itu pula, Lily terkejut sekali melihat berkelebatnya sesosok bayangan hitam Yang melayang turun laksana seekor burung besar dari atas wuhuman Bayangan itu gerakannya gesit sekali dan melihat betapa ia melayang dengan dua lengan dikembangkan Dapat diduga bahwa dia memiliki ilmu kepandayan tinggi Losian yang sedang enak minum arak, tidak melihat berkelebatnya bayangan itu Akan tetapi Lily yang bermata tajam tentu saja dapat melihatnya Dengan amat khawatir, gadis ini lalu meninggalkan losian, berlari turun ke bawah melalui anak tangga untuk mencegat bayangan tadi di bawah Losian masih saja minum arak, kakek ini tidak heran melihat Lily berlari-larian karena hal ini sudah menjadi kebiasaan gadis jenaka ini Ketika tiba di bawah, Lily tidak melihat bayangan orang Cepat-cepat dia melompat keluar dan mengelilingi rumahnya Bayangan tadi dilihatnya melompat ke bawah ke arah depan rumah Akan tetapi mengapa sekarang tidak nampak lagi? Apakah dia salah lihat? Tidak mungkin, pikirnya, dan dengan penasaran sekali ia kemudian menyelidiki seluruh pinggir rumahnya Ketika tidak menemukan sesuatu, dia cepat masuk lagi ke dalam rumah dan tiba-tiba dia teringat bahwa ayah bundanya mempunyai banyak musuh Cepat dia menuju ke kamar ayah dan ibunya yang berada di sebelah dalam Kagetlah ia ketika melihat bahwa kamar ayah bundanya ternyata telah dimasuki orang Karena pintu kamar yang tadinya terkunci kini sudah dibuka dengan paksa Cepat dia ke dalam dan di situ kosong saja Hanya sebuah lemari kayu, tempat pakaian ayah bundanya telah dibongkar orang secara paksa dan sekarang terbuka dengan isinya berantakan ke bawah Ia merasa heran, karena pakaian itu masih utuh, tidak ada yang hilang, demikian pula tempat uang tidak diganggu Siapakah bayangan tadi dan apa maksudnya membongkar lemari dan memasuki kamar ayah bundanya? Dia cepat mengejar lagi keluar dari kamar Lily marah sekali dan ingin dia menangkap maling itu Kini dia berlari menuju ke belakang Makin marah dan gemas hatinya melihat tiga orang pelayan rumahnya, seorang pelayan laki-laki dan dua orang pelayan wanita sudah berada dalam keadaan tertotok di ruangan belakang Ketika dia menghampiri mereka untuk membebaskan mereka dari tertotokan, dia mendapat kenyataan yang mengejutkan hatinya pada waktu melihat bahwa ketiga orang pelayan ini terkena tertotokan yang sama dengan ilmu tertotok yang dipelajarinya sendiri yakni ilmu tertotok dari ilmu silat kongciaksina Tiba-tiba teringatlah dia akan sesuatu dan mukanya menjadi merah padam Siapa lagi kalau bukan pemuda kurang ajar yang telah merampas sepatunya dulu? Pemuda yang mengaku putera Ang Inio Cu? Hanya pemuda itu saja yang pandai ilmu silat kongciaksina Kalau memang betul bayangan orang yang menjadi maling ini ternyata adalah pemuda putera Ang Inio Cu yang belum diketahui namanya itu, kenapa ia datang seperti seorang maling? Tak mungkin putera Ang Inio Cu melakukan hal ini Tiba-tiba ia teringat kepada Loh Sian yang berada di atas loteng dan wajahnya menjadi pucat ketika dia teringat betapa dahulu di rumah Tian Kek Hawesio Pemuda itu pernah menyerang Loh Sian karena marah mendengar pengemi sakti itu menyatakan bahwa Li Kong Sian telah mati Dia cepat berlari-lari melalui anak tangga menuju ke loteng dan alangkah kagetnya ketika ia melihat guci arak yang tadi diminum oleh Loh Sian Kini telah menggeletak di atas lantai dan isinya mengalir keluar Loh Sian sendiri tidak kelihatan pergi kemana Lili menjadi bingung Dia mencari kesana kemari Akan tetapi biarpun dia memanggil-manggil Tetap saja ia tidak dapat menemukan Loh Sian Hati gadis ini marah bukan main Segera diambilnya pedang liongcoan kiam dan kipasnya Kemudian dengan amat cepat dia lalu melompat keluar rumah dan mencari di sekitar rumah itu Tiba-tiba dia melihat bayangan dua orang sedang bertempur dengan hebatnya Karena malam itu sangat gelap Lili hanya dapat melihat bahwa yang bertempur itu adalah dua orang laki-laki yang masih muda Bangsa terendah, berani sekali kalian mengganggu rumahku berseru Lili dengan marah sekali Dia tidak tahu yang mana di antara kedua orang ini yang tadi datang ke rumahnya Akan tetapi dia lalu menyerbu mereka Akan tetapi, kedua orang muda itu ketika mendengar suaranya Tiba-tiba mereka lalu menghentikan pertempuran Bahkan keduanya lalu berlari pergi meninggalkan tempat itu Kebetulan sekali, sinar lampu dari dalam rumahnya masih menerangi sedikit tempat itu Sehingga ketika dia melihat orang yang berlari menerjang sinar penerangan ini Ia melihat bahwa orang itu adalah Song Kamseng Bukan main marahnya hati Lili Ia pun maklum bahwa pemuda ini tentu datang untuk mencari ayahnya Karena bukankah Kamseng sudah berjanji hendak membalaskan dendam hatinya Karena ayahnya dulu dibunuh oleh pendekar bodoh? Kamseng, manusia pengecut Jangan berlaku sebagai maling hina-dina Apabila kau berani, mari kita mengadu nyawa teriak Lili sambil mengejar cepat Akan tetapi Kamseng tidak menjawab bahkan berlari makin cepat Dikejar terus oleh Lili Pemuda ini memang maklum akan kepandaian Lili Dan kalau dia melawan juga, ia takkan menang Apalagi, betapapun juga, tak dapat dia bertempur melawan Lili Gadis musuh besarnya, gadis yang sesungguhnya amat dicintainya itu Maka ia lalu melarikan diri lebih cepat lagi Bukan saja karena ginkang dari Kamseng sudah sangat maju Akan tetapi terutama sekali karena malam itu gelap Sebentar saja pemuda itu sudah meninggalkan Lili dan menghilang di dalam gelap Lili menjadi jengkel sekali Ia memaki-maki, memanggil-manggil nama Kamseng sambil menantang-nantang Akan tetapi karena tidak memperoleh jawaban Akhirnya dia kembali ke rumahnya Dan ternyata Losian masih belum kelihatan sehingga gadis ini menjadi makin bingung Sebetulnya, kemanakah perginya Losian? Ketika dia sedang minum arak dan Lili telah berlari ke bawah Tiba-tiba dari atas wungan menyambar turun bayangan yang cepat masuk loteng itu Losian terkejut sekali ketika melihat seorang pemuda sudah berdiri di hadapannya Dia mengenal pemuda ini sebagai pemuda yang pernah menyerangnya di rumah Tian Kek Hawesio Yaitu pemuda yang mengaku sebagai putra Lili Kongsian Sebelum ia sempat bertanya, Lili Siong, pemuda itu, telah mengulurkan tangan menotok jalan darah Tian Hu Hyat di pundaknya Totokan ini berdasarkan gerakan serangan dari ilmu silat Kongciak Sinna Ilmu silat warisan Bupun Su yang dulu dia pelajari dari angin Yocu Maka bukan main cepat dan hebatnya Losian sedang memegang Gucci Arak dan dia berada dalam keadaan setengah mabuk Bagaimana dia mampu menghindarkan diri dari serangan ini? Tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas terkena totokan itu dan Gucci Arak itu tertepas dari pegangannya Lili Siong cepat menyambar Gucci Arak itu dan meletakkannya di atas lantai Akan tetapi oleh karena dia tidak memperhatikan Gucci itu Dia meletakkan Gucci dalam keadaan miring sehingga isinya mengalir keluar Kemudian, secepat kilat pemuda ini segera mengempit tubuh Losian dan membawanya melompat turun Supaya tidak membingungkan, baiknya diceritakan secara singkat bahwa sejak berpisah dari Losian dan Lili Pikiran Lili Siong sangat terganggu akibat ucapan Losian yang menerangkan tentang kematian ayahnya Oleh karena itu, ia menunda niatnya mengajak Lilani ke utara mencari rombongan suku bangsa Aimi untuk mengembalikan gadis itu kepada bangsanya Sebaliknya lalu mengajak gadis itu menuju ke Pulau Peklet untuk mencari ayahnya Akan tetapi, ia mendapatkan pulau itu berada dalam keadaan kosong Hatinya menjadi gelisah sekali, keadaan pemuda ini makin menderita batinnya Pertama dia merasa menyesal akibat telah mengikat diri dengan Lilani, gadis yang amat mencinta dirinya Kedua, dia merasa menyesal dan bingung karena mendengar bahwa ayahnya telah meninggal dunia seperti yang dikatakan oleh Losian si pengemis sakti Dia harus dapat mencari orang tua itu untuk mencari keterangan tentang ayahnya Akan tetapi kalau teringat betapa dia telah bertempur dan bentrok dengan Lili, putri pendekar bodoh, dia menjadi bingung Semenjak dia dapat mencabut sepatu Lili, sepatu yang kecil mungil itu selalu tersimpan dalam saku bajunya sebelah dalam, disembunyikan sebagai sebuah jimat Adapun Lilani, gadis yang bernasib malang itu, semakin lama semakin merasa hancur hatinya Dia amat mencinta Li Siong, bersedia menyerahkan jiwa raganya, akan tetapi melihat pemuda itu sama sekali tidak mengacuhkannya, dia menjadi sedih sekali Bila teringat betapa dia telah kehilangan ayah bundanya, kehilangan kakeknya, dan kini dia menderita karena mencinta seorang pemuda yang tak mengacuhkannya Ah, gadis ini seringkali mengucurkan air Matthew di waktu malam Tetapi betapapun juga, dia selalu menyembunyikan perasaan dukanya dari Matthew Li Siong Sesudah mendapatkan pulau Pekletu kosong dan tidak mengetahui kemana perginya ayahnya, Li Siong lalu berkata kepada Lilani Lilani, terpaksa aku harus menyusul ke Saning Ahaha, ke rumah nona cantik jelita yang galak itu? Kau dahulu bilang bahwa dia adalah putri pendekar bodoh, sungguh cocok sekali Li Siong memandang tajam Apa maksudmu, Lilani? Kau cemburu? Tidak, tai hiap, mengapa aku cemburu? Ada hak apakah maka aku dapat cemburu? Aku seorang tak berharga, tidak seperti nona putri pendekar bodoh itu, yang cantik, pandai, liai, dan... Sudahlah, jangan kau berbicara tidak karuhan Hatiku sedang bingung memikirkan ayah Siapa yang peduli gadis liar itu? Kata Li Siong sambil mengajak gadis itu melanjutkan perjalanan Sekarang aku terpaksa harus pergi menyusul ke Saning untuk menangkap pengemis gila itu Agaknya dari dia saja aku akan mengetahui di mana adanya ayahku Terpaksa urusan mencari suku bangsamu di utara ditunda dulu Lilani tidak membantah, hanya merasa dadanya sesak oleh cemburu Cinta orang muda manakah yang tidak terhias oleh rasa cemburu? Bukan cinta tulen kalau tidak ada rasa cemburu di dalamnya, kata orang tua Pada malam harinya, Li Siong dan Lilani bermalam di sebuah hotel Dan tidak seperti biasanya, Li Siong berkeras tidak mau tidur sekamar dan minta kepada pelayan untuk menyediakan dua kamar yang berdampingan Lilani makin merasa tidak enak, gelisah dan berduka Sampai tengah malam gadis ini tidak dapat tidur dan karena hatinya selalu teringat kepada Li Siong Tak tertahan lagi ia lalu keluar dari kamarnya dengan perlahan Ia sengaja membuka kedua sepatunya agar tindakan kakinya tak sampai mengagetkan Li Siong yang ia tahu pendengarannya amat tajam itu Ia ingin melihat apakah pemuda pujaan hatinya itu telah tidur Dengan kaki telanjang ia berjalan menghampiri jendela kamar Li Siong Lalu mengintai ke dalam setelah dia mendapatkan sebuah lubang di antara celah-celah jendela itu Dia melihat kamar itu masih terang dan ternyata pemuda pujaannya itu masih belum tidur Li Siong nampak tengah duduk melamun di atas kursi dan kedua tangannya memegang sebuah benda kecil Jari-jari tangannya mempermainkan benda itu dan ketika Li Lani memandang dengan tegas Ternyata bahwa benda itu adalah sebuah sepatu yang bagus dan kecil mungil bentuknya Bukan main panas dan perihnya hati Li Lani Itu adalah sepatu wanita, pikirnya, dan terang bukan sepatunya Sepatunya tidak sekecil itu Ah, sepatu siapa lagi kalau bukan sepatu gadis putri pendekar bodoh itu? Biarpun Li Siong tidak menceritakan mengenai hasil pertempurannya melawan Li Lani Namun Li Lani dapat menduga dengan tepat Hal ini mudah saja bagi seorang wanita yang berada dalam keadaan cemburu Karena wanita yang sedang cemburu mempunyai kecerdikan luar biasa Dalam hal menyelidiki segala sesuatu mengenai hubungan laki-laki yang dicintainya dengan wanita lain Bagaikan terpukul, Li Lani terhuyung ke belakang dan ia menahan isak tangisnya Karena tangisnya tak dapat tertahan lagi, maka ia tidak berani kembali ke kamarnya Takut kalau nanti Li Siong akan mendengar suara tangisnya Sebaliknya dia malah lari ke belakang dan keluar dari pintu belakang hotel itu menuju ke kebon belakang yang sunyi dan gelap Di situ dia menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil kehilangan ibunya Ia merasa sedih, gemas, dan marah Sedih karena merasa kehilangan seorang kekasih yang dicinta sepenuh hatinya Juga gemas melihat Li Siong yang tak mengacuhkannya Sebaliknya tergila-gila kepada sebuah sepat wanita lain dan marah kepada diri sendiri Mengapa ia sampai demikian dalam jatuh dalam jurang asmarat terhadap pemuda itu Di dalam kesedihannya itu, Lilani sampai tidak tahu bahwa ia tidak berada seorang diri di dalam taman itu Dia tidak tahu bahwa di situ duduk dua orang laki-laki pemabukan yang sudah lama duduk minum arak berdua saja di situ Dan keadaan mereka sudah setengah mabuk ketika Lilani datang ke situ dan menangis Lilani yang sedang menangis itu tiba-tiba merasa lehernya dipeluk orang dan terdengar suara parau Nona manis, kenapa kau menangis? Marilah ku hibur kau Lilani melompat berdiri dengan matlah, terbelalak Dengan penuh kebencian dan kengerian dia melihat dua orang laki-laki menyeringai dan memandangnya seperti orang kelaparan Kemudian tangan kedua orang itu terlulur maju hendak menangkapnya Lilani sedang merasa sedih, marah, kecewa dan perasaan yang sudah hamat menggencet batinnya ini Ditambah lagi oleh kebencian dan kengerian yang amat besar melihat lagak dua orang laki-laki ini Hampir saja Lilani menjerit sekerasnya kalau ia tidak ingat bahwa jeritannya akan terdengar oleh Lee Sung dan dia tidak mau keadaannya diketahui oleh pemuda itu Maka sambil menahan berdebarnya hati yang membuat dadanya terasa sakit itu Ia lalu mengelap ke kiri dan tak disangkanya sama sekali Seorang di antara mereka itu memiliki gerakan yang cepat juga Lilani sedang menderita dan keadaan malam itu agak gelap Maka gadis ini kurang cepat telakannya dan tahu-tahu lengannya sudah tertangkap oleh seorang di antara dua pemabukan itu Hahaha, lenganmu lemas dan halus seperti sutera, nona, hahaha Orang ini lalu merangkulnya dan hendak menciumnya Buk! Terdengar suara orang terpukul dan disusul oleh pekik mengerikan dari laki-laki itu Yang segera roboh tersungkur dalam keadaan tak berfernyawa lagi Pukulan Lilani amat hebat karena selain gadis ini memiliki kepandayan silat yang lumayan Dan kini lebih lihai karena seringkali mendapat latihan dari Li Siong Juga pukulan dari jarak dekat ini tepat sekali mengenai ulu hati lawan sehingga jantung di dalam dada orang itu menjadi terluka Orang kedua yang masih mabuk tidak tahu bahwa kawannya sudah mati Bahkan terus tertawa-tawa dan berkata kepada kawannya itu Asyok, terlalu sekali kau, nona manis ditinggal tidur Dan ia maju pula hendak merangkul Lilani Gadis ini sekarang sudah seperti seorang gila dan gelap mata Sebelum tangan orang kedua ini dapat menyentuh bajunya Dia kembali mengirim serangan dengan pukulan keras ke arah dada disusul dengan tendangan ke arah lambung pemabukan ini Terdengar jerit keras dan pemabukan kedua ini pun roboh dalam keadaan mati Eh, 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 apakah yang terjadi di sini seorang pelayan hotel datang berlari-lari sambil membawa sebuah lampu minyak Akan tetapi, jawaban yang didapat hanyalah sebuah pukulan tiba-tiba yang tepat mengenai leharnya Pelayan ini terputar di atas kakinya lalu roboh Selaka baginya, lampu yang dibawanya itu jatuh menimpanya hingga terbakarlah pakaiannya Melihat betapa pelayan itu berkelojotan di dalam cahaya api Lilani memandang dengan muka sepucat mayat dan kedua mati terbuka lebar Adapun kedua tangannya menutup mulutnya menahan jeritannya Alangkah ngerinya Dan kemudian, seperti baru sadar, dia melihat pula dua orang pemabukan yang sudah dibunuhnya di tempat itu juga Dengan perasaan sangat tergoncang gadis yang masih bertelanjang kaki ini lalu lari secepatnya, kembali ke dalam kamarnya Dia berdiri di tengah kamarnya sambil terengah-engah dan meramkan kedua matanya Kepalanya terasa pening sekali, dadanya berdetak-detak seakan-akan ada orang sedang memukul-mukulkan palu di dalamnya Tubuhnya lemas kedua kaki menggigil dan kedua tangan gemetar Telinganya mendengar suara gaduh yang tak karuan terdengarnya Adapun pemandangan yang mengerikan dari ketiga mayat itu Terutama sekali pelayan yang terbakar, selalu terbayang di depan matanya Aku harus tenang, harus tenang, pikirnya dan dia lantas menjatuhkan diri di tengah kamar itu juga Duduk bersilah lalu untuk menenangkan pikiran dengan bersemedi Untuk memperdalam luekangnya, memang gadis ini telah mempelajari siulian, semedi, dari Lee Siong Suara ribut-ribut di luar kamarnya itu mengagetkan Lee Siong Pemuda ini cepat-cepat menyalakan lilin di dalam kamarnya Lalu berjalan keluar hendak melihat apa gerangan yang ribut-ribut di tengah malam seperti itu Ketika ia mendengar bahwa ada tiga orang terbunuh oleh seorang gadis, ia terkejut sekali Cepat dia menuju ke kamar lilani dan alangkah kagetnya ketika mendapat kenyataan bahwa pintu kamar gadis itu setengah terbuka Dia cepat melangkah masuk dan biarpun kamar itu gelap, dia masih dapat melihat bayangan gadis itu duduk bersilah di atas lantai Sungguh kerusiulian yang aneh, pikirnya Kenapa tidak di atas pembaringan saja? Akan tetapi, ia tidak berani mengganggu seorang yang sedang semedi dan secara diam-diam hendak meninggalkan kamar itu lagi Kalau saja tidak mendengar isak tertahan dari gadis itu Lilani, kau kenapakah tanyanya heran dan khawatir? Gadis itu tidak menjawab sama sekali Li Selang menjadi heran dan segera menyalakan sebatang lilin di dalam kamar itu Pada saat sinar lilin di atas meja itu sudah menerangi seluruh kamar dan ia memutar tubuh memandang Li Selang pun menjadi terkejut sekali Dilihatnya lilani dengan sepasang kaki telanjang duduk bersilah di atas lantai Pakainya kusut, tipinya yang amat pucat itu basah dengan air matanya Lilani Li Selang melangkah maju, berlutut dekat gadis itu dan tangannya memegang pundak kanan lilani Kau kenapakah akan tetapi Li Selang terpaksa memutuskan kata-katanya karena tiba-tiba kedua tangan lilani mendorong dadanya dengan gerakan cepat dan amat kuat Li Selang yang sama sekali tak pernah menyangka bahwa gadis ini akan menyerangnya, tidak mengelak atau menangkis sama sekali Dadanya terdorong ke belakang dan ia pun langsung terlempar ke belakang dengan cepatnya sampai membentur bangku Li Selang membelalakan matanya Tenaga dorongan dan tarikan muka lilani lebih mengherankannya daripada sikap gadis itu sendiri Dorongan tenaga lilani tak seperti biasanya, akan tetapi mengandung tenaga yang amat kuat dan aneh Sedangkan ketika gadis itu mendorongnya, gadis memandang dengan penuh kebencian, akan tetapi bibirnya tersenyum Ha, kau takkan dapat mendekatiku, kau akan mampus, bisik gadis ini dengan suara aneh Ternyata bahwa pukulan batin yang datang secara bertubi-tubi dan hebat itu sudah membuat pikiran gadis ini terganggu dan berubah Li Lani, Li Selang melompat bangun, apa maksudmu? Kau kenapakah? Melihat Li Selang melompat bangun, gadis itu turut melompat bangun pula, menunduk dan memandangi kedua kakinya yang telanjang Kemudian berkata sambil menyeringai, hahaha, sepatu itu, sepatuku Lihat, tai hiap, bukankah kedua kakiku telanjang? Aku perlu sepatu, akan tetapi sepatu itu terlalu kecil, terlalu kecil, dan ia lalu menangis Tiba-tiba dia menghentikan tangisnya dan berkata lagi dengan metel bersinar dan mulut tersenyum, aku bunuh dia Aku bunuh mereka Berani sekali menggelah terhadap Li Lani, puteri kepala suku bangsa Aimi Sejak tadi, Li Selang memandang keadaan gadis ini dengan bengong Melihat senyum di bibir Li Lani, pemuda ini merasa bulu tengkuknya meremang Ini tak sewajarnya, pikirnya Lebih-lebih terkejutnya ketika dia mendengar ucapan terakhir tentang pembunuhan yang keluar dari mulut Li Lani Li Lani, jadi yang membunuh tiga orang di belakang hotel itu, kaukah orangnya? Li Lani tertawa terkekeh Ya, memang aku teriaknya keras Aku Li Lani sekali mencinta orang, akan berlaku setia selama hidup Aku takkan sudi main gila dengan laki-laki lain, lebih baik aku mati Ku bunuh mereka itu, ku bakar dia hidup-hidup dan tiba-tiba gadis ini lalu menjatuhkan diri di atas pembaringan sambil terseduh-seduh Li Selang berdiri tertegun, hatinya terharu bukan main ketika ia mendengar Li Lani berkata seperti keluhan menyedihkan Tai Hiap, Tai Hiap, aku cinta padamu Teriakan Li Lani telah terdengar oleh orang-orang yang berada di luar kamar sehingga kini mereka menyerbu ke arah kamar Li Lani sambil berteriak-teriak Tangkap pembunuh Tangkap siluman perempuan Memang tadi ketika Li Lani berlari kembali ke kamarnya, kebetulan sekali ada seorang tamu yang menjenguk dari jendelanya karena ia tertarik oleh teriakan-teriakan dua orang pemabukan yang terpukul oleh Li Lani Maka sesudah terjadi geger, dia lalu menceritakan pengalamannya dan kini mendengar teriakan-teriakan Li Lani yang mengaku bahwa dia yang membunuh tiga orang itu, semua orang lalu menyerbu ke arah kamar Li Lani Pada saat belasan orang itu sudah berada di depan pintu kamar Li Lani, mereka tiba-tiba berhenti karena siapa orangnya yang tidak merasa gentar menghadapi seorang siluman wanita yang dalam waktu sebentar saja sudah membunuh tiga orang laki-laki dengan keadaan mengerikan Siluman perempuan, menyerahlah untuk kami bawa ke depan pengadilan Apabila kau melawan kami akan mengeroyok dan membakarmu seorang di antara para penyerbu itu berteriak Li Lani yang mendengar ini segera bangkit berdiri, wajahnya nampak amat menyeramkan Akanku bunuh kalian semua katanya Li Siung merasa gelisah sekali Li Lani, jangan, katanya Akan tetapi Li Lani tidak peduli dan hendak melompat menerjang keluar Li Siung segera mendahulunya, cepat mengirim serangan kilat dan robohlah gadis itu dalam pelukannya dengan tubuh lemas tak berdanya sedikit pun juga Serahkan dia kepada kami terdengar teriakan berulang-ulang dari para penyerbu itu Li Siung maklum bahwa mereka itu sedang marah sekali, jadi tidak perlu bicara dengan mereka Maka ia lalu menyambar pakaian gadis itu, dan sekali ia berkelebat keluar pintu, ia telah melompat keluar sambil menggendong Li Lani Beberapa orang yang berdiri menghalangi pintu terlempar ke kanan-kiri ketika terdorong oleh sebelah tangannya Li Siung tidak mempedulikan teriakan-teriakan mereka, dan ia langsung memasuki kamarnya, menyambar pedang serta buntalannya, sambil dikejar beramai-ramai oleh orang-orang itu Akan tetapi ketika mereka sampai di depan kamar pemuda ini, Li Siung telah berkelebat keluar dan orang-orang itu hanya berdiri sambil melongo Ketika melihat betapa pemuda yang menggendong gadis itu sekali mengenjutkan tubuh, telah dapat melompat ke atas genteng dan menghilang di dalam gelap Pada waktu Li Siung melihat betapa keadaan gadis itu makin lama semakin tidak beres pikirannya, dia menjadi bingung sekali Dia tidak tega dan merasa amat kasihan kepada Li Lani, sungguh pun harus ia akui bahwa dia tidak mencinta gadis ini seperti cinta Li Lani kepadanya Dia hanya merasa kasihan dan bertanggung jawab Kini melihat keadaan Li Lani yang demikian, dia merasa makin kasihan Hatinya tidak tega untuk meninggalkan gadis ini, sungguh pun dia tahu kalau dia terus-menerus berada di dekat gadis ini, dia tak akan dapat bergerak bebas Sekarang dia hendak mencari Losian untuk bertanya tentang keadaan ayahnya Akan tetapi dengan Li Lani yang sudah menjadi gila ini di dekatnya, bagaimana ia dapat mencapai maksudnya? Untuk membiarkan gadis ini terlepas seorang diri saja, dia juga tak sampai hati Akhirnya ia teringat kepada Tian Kek Hwesyo di Kuil Siaom Lim Si di kota Kiciu Bukankah dulu pendeta gundul yang gemuk itu pernah mengobati Losian? Pikiran ini membuat dia merubah niatnya untuk kesaning, dan ia langsung membawa Li Lani ke Kiciu Ketika ia memasuki kuil itu, mau tak mau ia berdebar dan mukanya berubah merah Dia teringat betapa di sini ia bertempur melawah lili, putri pendekar bodoh itu dan betapa ia terluka Ketak pundaknya akan tetapi berhasil merampas sebuah sepatu gadis itu yang sampai kini masih disimpannya baik-baik di dalam kantong bajunya Tian Kek Hwesyo menerimanya dengan muka dan sikap ramah-tamah Hwesyo ini segera mengenalnya sebagai pemuda yang mengaku menjadi putra Li Kong Sian, maka dia segera menyambut dengan ucapan halus Anak muda, keperluan apakah yang membawamu datang ke tempatku yang buruk ini? Jangan kau menghunus pedangmu, Pin Cheng sama sekali tidak pandai melayanimu dan Pin Cheng paling takut melihat berkelebatnya pedang Makin merah wajah Li Song mendengar sindiran ini Betapapun kerasnya hatinya, dia masih mempunyai perasaan juga dan kalau perlu, dia dapat menjadi seorang pemuda yang ramah-tamah, sopan santun, dan halus Memang pemuda ini merupakan bayangan kedua dari sifat ibunya, Ang Inyo Chu, pendekar baju merah yang aneh itu Ia pun cepat menjual dengan hormat sekali dan berkata Lo suhu, mohon ke orang tua sudi memberi maaf sebesarnya kepada aku yang muda, kasar dan bodoh Kedatanganku ini tidak lain hendak mohon pertolonganmu Sahabatku, nona ini, entah mengapa tiba-tiba menjadi aneh sekali dan pikirannya berubah Mohon ke orang tua sudi mengobatinya Tian Kek Hwasyo memandang kepada Lilani dengan metel, tajam, sedangkan gadis itu berdiri bengong dan sama sekali tidak melihatnya Melainkan menatap ke arah patung-patung batu sambil melamun Nona, kau kenapakah tanya Hwasyo itu dengan suara halus, akan tetapi Li Song merasa kagum sekali karena di dalam suara yang halus ini timbul pengaruh yang kuat sekali Yang dapat membuat orang menjadi tunduk Mungkin dikarenakan suara ini, atau memang jalan pikiran Lilani sedang teringat kepada kakeknya ketika melihat betapa Hwasyo itu memandangnya dengan metel mengasihani Karena tiba-tiba saja gadis ini lalu menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh Kemudian Lilani berkata-kata dalam bahasa Aimi yang sama sekali tak dimengerti oleh Li Song Akan tetapi ia menjadi kagum sekali karena Tian Kek Hwasyo ternyata dapat mengerti ucapan gadis ini, bahkan lalu menjawab dalam bahasa Aimi pula Si Chu, sahabatmu ini menderita tekanan batin yang sangat hebat sehingga mengganggu urat syarafnya Pin Cheng tidak tahu mengapa dia mengalami kedukaan dan kekecewaan sedemikian rupa Akan tetapi mudah sekali untuk menyembuhkannya asal saja dia mau beristirahat di sini Dengan girang sekali Li Song lalu menjual dan mengaturkan terima kasih Lo Suhu, sesungguhnya aku mempunyai urusan yang amat penting Maka kalau kiranya Lo Suhu sudi menolong, aku hendak meninggalkannya untuk sementara waktu di sini Boleh saja, Si Chu Pin Cheng percaya bahwa kau tentu kelak akan datang mengambilnya kembali setelah dia menjadi sembuh Pin Cheng merasa bahwa gadis ini tak dapat ditinggal begitu saja olehmu Tentu, Lo Suhu Aku takkan pergi lama dan pasti akan kembali mengambil Li Lani, karena memang tujuan kami hendak ke utara Pin Cheng percaya penuh kepada omongan putra Li Kong Sian Tai Hiap Li Song memandang dengan penuh terima kasih, kemudian ia pun menghampiri Li Lani Li Lani, harap kau beristirahat di sini dulu dan aku akan kembali mengambilmu lagi apabila urusanku sudah selesai Akan tetapi gadis itu tidak menjawabnya, hanya berkata-kata dalam bahasa Aini yang tidak dimengerti oleh Li Xiong Akan tetapi Tian Kek Hwesio terharu ketika mendengar gadis itu berkata Tai Hiap, hanya engkau seorang yang ku cinta, dan aku akan menurut segala kata-katamu Ucapan yang tak dimengerti oleh Li Xiong akan tetapi dapat dimengerti baik oleh Hwesio ini Membuat Tian Kek Hwesio dapat menduga bahwa gadis ini tentulah sudah menderita asmara tak terbalas Li Xiong lalu meninggalkan kuil dan segera menuju ke Saning Demikianlah, pada malam hari itu, sebagaimana telah dituturkan pada bagian depan Li Xiong melompat ke atas wubungan rumah keluarga pendekar bodoh Siangnya dia telah mendapat keterangan bahwa Lo Xiong masih tinggal di rumah Siai Chin Hei dan bahwa pendekar bodoh beserta istrinya tidak berada di rumah Yang ada hanya Lo Xiong dan Li Li, putri pendekar bodoh Hal ini mengirangkan hatinya, karena betapapun juga, Li Xiong merasa gentar juga menghadapi pendekar bodoh suami istri Kepandayan putrinya saja sudah sedemikian hebat, apalagi mereka Ia sama sekali tidak mengira bahwa kedatangannya pada malam hari itu kebetulan sekali bertepatan dengan kedatangan seorang pemuda lain, yakni Song Kamseng Berbeda dengan Li Xiong, maksud kedatangan ini adalah hendak membalas dendamnya kepada pendekar bodoh Akan tetapi dengan kecewa Kamseng mendengar keterangan bahwa pendekar bodoh dan istrinya sedang keluar kota Maka dia lalu datang dengan maksud mencuri pedang Leong Chu Kiam Pedang yang dulu telah mengalahkan mendiang ayahnya, Seng Kun Kedatangan Kamseng di malam hari itu lebih dulu dari Li Xiong Kamseng langsung masuk ke dalam dan berhasil mencari kamar pendekar bodoh yang digeledahnya Akan tetapi dia tidak dapat menemukan pedang itu karena pedang itu dibawa oleh pendekar bodoh Ada pun Li Xiong yang masuk dari kebun belakang, melihat tiga orang pelayan yang cepat ditotoknya sehingga mereka itu tidak berdaya lagi Kemudian pemuda ini melayang naik ke atas loteng ketika dia melihat berkelebatnya bayangan Li Li yang mencari-cari di luar rumah Saat yang baik itu merupakan kesempatan baginya Ia merobohkan losian dengan totokan dan membawa orang tua itu melompat turun Akan tetapi, tiba-tiba ia mendengar seruan perlahan Bangsat, jangan kau berani menculik suhu tiba-tiba sesosok bayangan yang cukup gesit telah menyerangnya dari samping Li Xiong menjadi kaget dan juga heran Siapakah adanya pemuda yang menjadi murid losian ini? Dia cepat mengelak dan meloncat jauh, kemudian melarikan diri dengan ilmu lari cepatnya Akan tetapi ternyata bahwa ilmu lari-larinya hanya menang sedikit saja dari pemuda yang mengejarnya itu Mudah saja kita menduga bahwa pemuda ini bukan lain adalah Song Kam Seng yang juga sudah keluar dari gedung itu dengan tangan hampa Melihat pengejarnya juga mampu berlari cepat, Li Xiong lalu menyembunyikan losian yang tidak dapat bergerak itu di dalam serumpun tertumbuhan Kemudian dia keluar dan menghampiri Song Kam Seng Tanpa banyak cakap lagi keduanya lantas bertempur dan ternyata kepandaian mereka berimbang Harus diketahui bahwa Song Kam Seng sekarang bukan seperti dulu ketika ia dikalahkan oleh Li Li Kam Seng telah melatih diri dengan hebat dan tekunnya, telah banyak mewarisi kepandaian Wi Kong Sian Su Maka tidak mudah bagi Li Xiong untuk mengalahkannya Dan ketika mereka bertempur dengan serunya, datanglah Li Li yang mengejar Keduanya takut kepada gadis ini, bukan takut kalah bertempur Akan tetapi Li Xiong tidak mau usahanya membawa losian akan terganggu Adapun Song Kam Seng betapapun juga tidak mau bertempur dengan gadis yang liai dan yang dicintainya ini Maka keduanya lalu berlari dan kebetulan sekali Li Li mengejar Kam Seng Mendiamkan Li Xiong yang dengan enaknya lalu dapat membawa lari losian Demikianlah, seperti sudah kita ketahui, Li Li menjadi bingung dan sedih sekali Ketika ia mendengar keterangan para pelayannya yang dibuat tak berdaya oleh totokan Li Xiong Barulah gadis ini dapat menduga bahwa yang datang di rumahnya malam itu adalah dua orang Yaitu Kam Seng dan Li Xiong Tak salah lagi, pikirnya, yang mencurlopek Tentulah manusia kurang ajar yang dulu mengaku putraang ini lecu itu Ia setengah dapat menduga bahwa penculikan ini tentu ada hubungannya dengan ucapan losian mengenai kematian Li Kong Sian Rupanya ucapan itu ada betulnya dan kini pemuda yang mengaku putra Li Kong Sian itu tentu menculik losian untuk mendapat keterangan tentang ayahnya Hanya perbuatan Kam Seng yang membongkar kamar dan membuka lemari ayahnya itu masih membingungkannya Munculnya Kam Seng di malam hari di rumahnya tidak aneh Karena memang pemuda itu pernah mengancam hendak membalas dendam terhadap payahnya Akan tetapi mengapa pemuda itu membongkar-bongkar lemari seperti seorang maling biasa? Benar-benar ia tidak mengerti Pada keesokan harinya, Li Li lalu menyerahkan perawatan rumah kepada para pelayan Sedangkan ia sendiri lalu pergi menyusul orang tuanya di tiangan Tak enak ia berdiam di rumah saja Maka sambil mencoba untuk mengejar pemuda kurang ajar yang sudah menculik losian Dia menuju ke tiangan untuk menyusul ayah bundanya dan memberi Laporan tentang terjadinya peristiwa itu Terima kasih telah menonton